selamat menikmati yang suaranya menjadi pelindung dan menjadi pemimpin dan bagaimana dilakukan dan kita lihat dilakukan oleh pemain dari Persi Wawamena untuk mengejar terus bagaimana memang sebuah pelanggaran terjadi di area kotak penalti ketika David Kerstian, Kapten kesebelasan, dilanggar oleh pemain dari Persi Wawamena dan wasit yang dekat kepada kejadian itu langsung menunjuk titik putih untuk memberikan ya kita lihat bagaimana nomor punggung dua dari Aldo Claudio, Kapten kesebelasan, yang suaranya menjadi pelindung dan menjadi pemimpin dan bagaimana para pemain dari Persi Wawamena bagaimana juga perangkat pertandingan harus dihormati dan kita memang ada sebuah pelanggaran dan sebuah kejadian memang dianggap tidak sengaja oleh para pemain dari Persi Wawamena bagaimana pergerakan dari David Kerstian yang merasa terganggu dan David Kerstian yang terjatuh dan wasit yang dekat dengan dari Obed dan masuk gol, 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 gol dari Obed Rivaldo yang menjadi eksekutor dari tendangan penalti Persi Wawamena dan mengecoh Masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya Tayangan lambat bagaimana Obed Rivaldo mampu memperdaiki Perkaniago yang tadi sepertinya antisipasi sudah pas tapi tendangan yang keras dari Obed tidak mampu dibedung atau ditepis oleh Kaniago sehingga merubah kedudukan Terima kasih telah menonton dan menonton bang 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 dan P говоря UNI 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 selamat menikmati